Intro Menjelang pemilihan umum Kepala Daerah Serentak 2018, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 yang akan mendatang, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Kerja Daerah dan Orientasi Fungsionari dan Konsolidasi Pemenangan Perikada NTT. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar se-provinsi NTT yang berlangsung selama 3 hari di Kota Kupang NTT. Penyelenggaraan Rakerda dan Orientasi Fungsionaris Partai Golkar ini merupakan amanat organisasi yang tercantum dalam ADART Partai Golkar dengan tujuan mengkonsolidasi semua kader Golkar dalam menghadapi hajatan politik ke depan. Dalam kegiatan ini, Ketua Golkar NTT Melki Lakalena mengatakan terobosan baru kinerja Partai Golkar NTT di era perkembangan informasi dan teknologi yang semakin canggih saat ini akan menerapkan politik digital atau demokrasi digital yang akan diterapkan Partai Golkar NTT hingga ke desa-desa di NTT. Hari ini ukuran politik itu kayak Jokowi, yang sekelas presiden saja busukan sampai tingkat yang TRW, Pak. Jadi kalau Partai Golkar tidak menggeser bahwa ini kita harus partisipasi, gotong-royong, kebersamaan, menggunakan IT, menggunakan digital itu, sosial media masih susah. Bapak-Ibu sekalian, kita ini bersyukur sebenarnya. Orang pertama yang menulis tentang demokrasi digital di Indonesia itu, dan itu menjadi disertasi di Indonesia adalah teman-teman Pak Mekek. Orang-orang, anak-anak saya suruh, tapi itu orang pertama itu. Fayak dan Antriyadi, dokter dia. Itu orang pertama yang membuat tulisan tentang demokrasi digital di Indonesia itu adalah Fayak dan Antriyadi. Orang Golkar, dokter Fayak dan Antriyadi. Nah, saya kira sayang kalau harus dibuat oleh orang Golkar tidak kita praktekkan. Dan hari ini... Melkila Kalena juga mengatakan, Partai Golkar NTT dengan kerja-kerja politik saat ini secara gotong-royong bersama mulai dari tingkat desa. Kegiatan berlangsung alat. Hadir dalam kegiatan tersebut, pengurus DPP Partai Golkar diantaranya, Ketua Korbit PP Indonesia Timur, Melcias Markus Mekeng, Wakil Sekjen Korbit Pemenang Indonesia Timur, Herman Hayon dan pengurus DPD Partai Golkar NTT. Dari Kupang, Lider Ismail Tirbata TV, Salam Tirbata. Terima kasih.